Wah, saya ketemu resep yang menarik lagi ya. Marshmallow dengan susu. Hmm, mudah ini membuatnya sepertinya. Dan saya yakin ini cocok sekali untuk makanan takjil nih. Untuk ide berbuka yang unik. Cuma tidak tahu ya rasanya enak atau tidak. Maka itu sekarang kita buktikan saja. Saya mau buat dua rasa saja ya. Yang coklat dan yang macar. Kita mulai dengan yang coklat. 200 ml susu. Dicampur dengan 40 gram marshmallow. Lalu kita masak sampai mereka menyatu ya. Kalau marshmallow-nya sudah larut seperti ini. Kita masukkan 40 gram coklat. Sekarang kita buat yang macar ya. Yang macar ini sama saja. 200 ml susu. Dicampur dengan 40 gram marshmallow. Kita panaskan sampai larut marshmallow-nya seperti yang sebelumnya. Dan saya lupa bilang ya. Ini harus dengan api kecil. Karena kalau tidak nanti susunya sudah terlalu kering. Setelah larut. Kita masukkan 4 gram bubuk macar. Ini saya pakai macar. Ini saya pakai macar latte ya. Jadi mungkin tidak terlalu hijau. Karena kurang hijau saya tambahkan saja. Sampai dia cukup hijau ya. Kalau kalian pakai macar latte ya. Kalau kalian pakai macar yang pure macar itu seharusnya sedikit saja sudah hijau. Karena kalau kebanyakan malah pahit. Sekarang kalau sudah seperti ini kita diamkan dulu ya. Supaya mendingin. Baru kemudian kita masukkan ke lemari es. Kurang lebih 4 jam. Minimal itu. Sudah keluar dari kulkas ini ya. Sekarang akan saya taburkan dengan coklat bubuk. Kita lakukan yang sama dengan yang grinti ya. Saatnya kita coba ya. Dimulai dari yang coklat dulu saja ya. Penampakannya sih menarik. Wow. Seperti ini ya. Dwing-duwing. Ini mirip mousse. Tapi mirip puding juga. Langsung saja saya coba. Wah. Ternyata berbeda ya. Seperti apa ya ini ya. Tidak mirip puding. Tidak mirip mousse juga. Enak. Saya suka. Mirip dengan apa ya. Seperti bubur sum-sum gitu. Sekarang saya coba. Yang green tea. Yang green tea ini. Sepertinya lebih cair ya. Seperti ini. Ini juga enak ya. Mungkin kalau ditambahkan marshmallow-nya sedikit lagi. Itu mungkin lebih padat ya. Kalau ini benar-benar terlihat sekali kan. Seperti bubur sum-sum ini. Tapi rasanya enak. Saya suka. Ide-nya bagus ya ini. Menurut saya ini memang jempol. Cocok ini. Untuk menu tajil. Yang tidak biasa. Wah. Enak. Jadi kalau kita sudah bosan ya. Makan kolak. Makan biji salak. Ini bisa jadi pilihan yang menarik. Alternatif baru. Yang coklat ini. Padahal kan saya pakai coklat. Yang di luarnya ini. Eh di taburannya ini. Saya pakai coklat bubur biasa ya. Yang pahit juga sebetulnya. Cuma rasanya sudah tidak pahit lagi. Karena memang. Si. Entahlah apa yang namanya. Si susu dan marshmallow-nya ini. Sudah manis rasanya. Enak. Saya sarankan. Kalian juga langsung coba ya. Dan. Bikin ini. Untuk. Berbuka besok. Wah. Tidak menyesal. Pasti suka. Baiklah. Kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di like ya. Lalu. Share ke sebanyak-banyaknya orang. Supaya makin banyak yang tahu. Bahwa ada. Alternatif baru. Untuk. Menu takjil. Buka puasa. Wah. Dan. Kalau kalian ada resep. Hack. Atau makanan viral. Yang mau kalian coba. Tapi kalian ragu. Beritahu saya saja ya. Tulis di kolom komentar. Nanti saya akan lihat. Yang menarik. Akan saya review. Jadi kalian tidak perlu repot-repot. Coba sendiri. Tinggal lihat saja. Bagaimana hasilnya. Setelah saya coba. Dan review. Kita ketemu lagi. Di video selanjutnya ya. Dadah. Dadah.